Sejumlah sembilan kenaraan terlibat dalam kecelakaan di pintu gerbang Sipot Pelabuhan Bakau Heni, Lampung Selatan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada minggu malam 25 Februari 2024 dan melibatkan satu unit bus, satu unit minibus, serta tujuh sepeda motor. Dari keterangan yang dihimpun, kecelakaan diduga disebabkan oleh Rem Blom pada mobil bus Epastar dengan nomor polisi BG7066OI asal Sumatera Selatan yang merupakan milik dari PT EK Permata Agung. Bus ini mengalami kegagalan fungsi Rem sehingga menabrak delapan kendaraan yang berada di depannya. Akibat insiden tersebut, satu penduduk setempat tewas dan beberapa lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Saat ini, para korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Dugaan awal menunjukkan bahwa bus tersebut mengalami kerusakan pada sistem rem atau rem blok. Demikian Jenis TV melaporkan.